Di awal pekan ini, Asosiasi Semen Indonesia telah merilis data penjualan semen total per April 2019 yang diproduksi oleh Indonesia. Kira-kira datanya memang secara keseluruhan ini cukup mengecewakan, tapi kita akan bahas sama-sama seperti apa data lengkapnya, apa yang menyebabkan data yang ternyata kurang membahagiakan ini, dan bagaimana pasar merespon data-data ini, kita akan bahasnya bersama, penjualan semen masih seret. Jadi berdasarkan data Asosiasi Semen Indonesia, pada bulan April kemarin penjualan semen ternyata tercatat menurun 6,69% secara year on year atau secara tahunan. Dari tahun 2018 tercatat 5,93 juta ton menjadi 5,53 juta ton. Dan kalau kita bandingkan, ini kalau dibandingkan secara tahunan dan secara bulanan, ternyata juga penurunan trennya. Ternyata dari Maret 2019 itu tercatat 5,74 juta ton dan 2019 ternyata lebih turun 5,53 juta ton. Padahal pada bulan Maret ini kita lihat pertumbuhannya positif ya, yaitu 4,47% secara year on year. Dari Maret 2018 sebesar 5,49 juta ton menjadi 5,74 juta ton pada Maret 2019. Nah pertumbuhan yang positif di bulan Maret ini, kemudian di bulan Februari juga positif pertumbuhannya. Sehingga menyebabkan sepanjang tahun 2019 ini, yaitu dari bulan Januari sampai bulan April kemarin, tren penjualannya masih positif yaitu naik tipis 0,6% secara tahunan. Meskipun tipis tapi masih menunjukkan pertumbuhan. Dari 22,35 juta ton pada tahun 2018 menjadi 22,49 juta ton. Nah total penjualan ini terdiri dari penjualan domestik dan juga penjualan semen. Sekarang kita akan lihat sama-sama seperti apa penjualan dari domestiknya saja ataupun dari ekspornya saja. Kita mulai dari penjualan domestiknya dulu, merah semuanya ya. Nah kelihatan di 2018 pada bulan April itu tercatat 5,34 juta ton sebenarnya penjualan di domestiknya. Tapi ternyata turun 8,65% secara tahunan menjadi hanya 4,87 juta ton pada tahun 2019. Kemudian kalau dibandingkan dengan bulan sebelumnya lagi, bulan Maret tetap saja mengalami penurunan. Di Maret 2019 itu tercatat 5,17 juta ton dan lebih kecil lagi di April 2019 ya. Dan di Maret juga mengalami penurunan walaupun tipis penurunannya 0,61% secara tahunan dari sebelumnya. Di Maret 2018 adalah 5,2 juta ton. Nah sehingga karena berturut-turut mengalami penurunan selama dari Januari sampai April gitu ya. Khususnya di bulan April yang paling dalam yaitu 8,65%. Dan sepanjang Januari sampai April 2019 ini ternyata penjualan domestik juga mengalami penurunan yaitu 25,59 juta ton. Atau turun 2,2% secara tahunan dari 21,06 juta ton pada Januari-April 2018. Kenapa kok bisa turun? Ternyata menurut riset dari Mirei Asset Sekuritas khususnya di bulan April ini ya. Pelemahan penjualan domestik semen ini disebabkan oleh banyaknya hari libur sepanjang 1 bulan April kemarin. Jadi kalau kita merasakan nikmatnya banyaknya hari libur ternyata ini berdampak negatif bagi industri semen karena menyebabkan penjualan domestik semennya ini malah menurun. Serta kita tahu ada pemilu gitu ya pilpres dan juga pilek ini menyebabkan beberapa orang itu masih harus wait and see. Nah dilihat dari wilayahnya siapa sih yang paling mendorong penurunan ini ternyata yang paling banyak penduduknya tentu saja yaitu di Pulau Jawa. Karena penjualan domestik di Pulau Jawa ini tercatat turun hampir 10% lebih tepatnya yaitu turun 9,7% secara year on year. Nah ini tadi penjualan domestik sekarang kita akan beralih ke penjualan ke luar negeri atau ekspor ya. Ekspor semen seperti apa? Ternyata berbeda dengan penjualan domestik tadi ekspor semen di Indonesia ini masih mencatatkan pertumbuhan yang positif. Naik ke 2019 659,49 ribu ton atau 10,96% secara tahunan. Meskipun ternyata kalau dilihat ke yang sebelumnya peningkatannya tetap saja lebih rendah dibandingkan bulan Maret. Kita lihat Maret ini melesatnya jauh sekali yaitu 95,93% secara year on year dari 288,84 ribu ton menjadi 565,94 ribu ton. Sehingga di sepanjang Januari sampai April di tahun ini 2019 juga masih mencatatkan kenaikan 46,17% year on year menjadi 1,89 juta. Ini dengan satuannya ribu jadi 1,89 juta ton dari sebelumnya di periode yang sama tahun lalu itu adalah 1,29 juta ton. Jadi kalau tadi ternyata penjualan domestik yang membuat penjualan secara total turun ternyata peningkatan ekspor ini masih belum bisa membantu penjualan secara total turun. Nah ternyata penjualan yang turun ini membuat investor di bursa saham Indonesia itu merespon negatif juga. Karena begitu data ini dirilis pada 13 Mei kemarin di awal pekan ini itu seluruh saham atau emiten semen di Indonesia itu bergerak langsung memerah. Dan pada perdagangan kemarin setidaknya ada 3 emiten yang masih merah gitu ya. Yang pertama adalah yang paling tinggi pelemahannya yaitu INTP sebesar 2,81% melemah ke level 19.025 dan INTP juga mencatatkan aksi jual bersih asing sebesar 2,6 miliar rupiah. Selanjutnya baru diikuti oleh saham semen batu raja atau SMBR yang melemah juga 2,08% sepanjang hari kemarin dan juga mencatatkan net forensel sebesar 95 juta rupiah. Net forenselnya 95 juta rupiah dan penutupan perdagangan kemarin berada di level 605 rupiah per unit saham. Baru selanjutnya ada saham semen Indonesia yang kalau dilihat data penjualannya juga semen Indonesia mengalami penurunan itu melemah sahamnya 1,17% ditutup di level 10.550. Meskipun tadi kita dengarkan bersama-sama semen Indonesia ini masih mencatatkan beli bersih asing ya sebesar 35,4 miliar rupiah. Jadi seperti itu ternyata datanya untuk kuartal pertama lalu bagaimana Januari sampai April maksud saya bagaimana dengan kedepannya karena sepertinya apakah masih ada angin segar bagi emiten-emiten di semen ini. Ternyata menurut riset mirai aset sekuritas tadi kedepannya ini saham-saham emiten semen masih akan tertekan ya. Karena ada beberapa sentimen lainnya seperti ketegangan perang dagang ASI nah kemudian juga pertumbuhan ekonomi secara umum di global masih tidak pasti. Dan kedepannya penjualan semen tadi di kuartal 2 masih diperkirakan akan terus berlanjut pelemahannya. Sehingga saham semen menurut mirai aset sekuritas ini kurang prospektif kedepannya. Tapi jangan sedih karena di semester 2 mirai aset sekuritas memprediksikan saham semen di Indonesia ini akan kembali rebound yaitu di semester 2 karena ada sentimen positif dari prospek properti yang membaik di tengah kemungkinan beralih ke kebijakan suku bunga yang lebih rendah.